Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis Indonesia-Cina di Beijing pada minggu 10 November 2024. Ia bertemu dengan pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama strategis yang lebih erat antara Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme dan komitmen Indonesia untuk bersinergi dengan Tiongkok. Yang kini menjadi kekuatan utama global. Tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga peradaban. Untuk itu diperlukan partisipasi yang kuat dari para pengusaha Chinese Indonesia. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam kolaborasi erat antara kedua negara dan ekonomi. As I expressed many times, China is not only a great world power, but China is a great civilization. And we in Indonesia and Southeast Asia, we feel that we want to be continuously working together in collaboration and in synergy with the rise of China back to its great position in the world. We feel that we want to be part of this emergence as a very strong, not only economic, but also civilizational power. Therefore, the strong participation of Chinese entrepreneurs in Indonesia, I think is a very important element in the close collaboration between our two countries and our two economies. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.